Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta. Pemirsa terus melonjaknya harga telur ayam curah di pedagang eceran pasar dan warung, membuat sejumlah warga memilih untuk membeli telur ayam pecah dan untuk dikonsumsi. Pilihan ini diambil karena harga telur ayam pecah yang jauh lebih murah. Beginilah aktivitas di pasar tradisional Tomang Barat-Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kesibukan terlihat di sejumlah kios penjualan telur ayam di pasar ini. Harga telur ayam terpantau masih tinggi di kisaran harga Rp33.000 per kilogramnya, dari harga sebelumnya yang Rp28.000. Akibat mahalnya harga telur ayam, sebagian ibu rumah tangga pun beralih memburu telur ayam pecah dengan harga yang lebih murah, yakni Rp31.000 per kilogram. Berapa? Rp28.000 per kilogram? Ya. Bu, kenapa memilih telur pecah? Harga cari yang murahan. Kalau ini memang kalau harga yang sebenarnya berapa, bu? Yang telur biasa, bu, yang nggak pecah? Rp33.000. Gimana, bu, keberatan nggak dengan harga telur pecah yang mahal? Berat lah, meskipun, butuh setiap hari telur. Ibu, harapannya buat pemerintah apa, ibu, terkait kenaikan harga telur? Harga suruh pada turun lah, juga aja. Harga murahan. Kalau yang nggak pecah, berapa harganya, bu? Rp31.000. Mahal atau murah, bu? Ya, kalau berapa, ibu. Bu, berarti ibu keberatan dengan harganya mahal, ya, bu? Iya. Kalau di sana rumah lagi berapa, harganya. Ya, seminggu. Harganya berapa, bu? Rp33.000 hari ini. Hari ini Rp33.000? Iya. Penyebabnya apa sih, bu? Kenaikan harganya, bu? Kurang tahu ya, mungkin karena lepakan naik atau gimana, gitu. Masih mau belanjanya naik, bu. Terus banyak yang beralih ke telur pecah, bu? Ya, sama sih ya. Ini memang begitu, telurnya standar. Maksudnya kalau ada yang buat, ada yang itu. Berapa harga telur pecah, bu? Rp31.000, beda Rp2.000. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat menstabilkan halgar telur ayam yang kian hari terus naik. Fadli Alwaris, Alsinta TV, Jakarta. Informasi lain pemirsa aksi pencurian helm di halaman toko aksesori ponsel di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, terekam kamera CCTV. Ironisnya pelaku beraksi dengan membawa anak kecil agar tidak dicurigai warga. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pria bersepeda motor dengan membawa anak kecil datang ke halaman toko aksesori ponsel di jalan radar Auri Cibubur, Ciracas, Kota Jakarta Timur. Sejenak pria ini memantau situasi sekitar, dan saat dirasa aman pelaku mendekati motor yang terparkir dan langsung menggasak helm yang diletakkan di atas jok motor. Pelaku kemudian melarikan diri tanpa disadari oleh warga maupun pengendara yang tengah melintas. Ironisnya, dalam melancarkan aksinya, pelaku diduga sengaja membawa anak kecil agar tak dicurigai. Yang tiga sore, ya. Tiga sore, ya. Jadi, customer kami itu mau ada konsultasi, mau servis. Siap. Setelah ditinggal beberapa menit, mulai pagi ke parkiran, si helm itu udah nggak ada, udah raih aja. Itu pelaku kelihatan datangnya? Kalau untuk disini-tini sih dijelas ya. Ya. Karena kalau untuk dari depan, kita juga kurang tahu, karena si motor itu sebelah sini. Di pinggir ya? Iya, tapi yang bagian ruko yang kosong, yang orang ringga. Iya. Nah, jadi pas customer mau pulang, tiba-tiba helmnya udah nggak ada. Helmnya udah nggak ada? Akibat aksi pencurian helm ini, warga setempat pun khawatir bisa menjadi korban selanjutnya. Dari Jakarta Kontributor, El Sinta TV. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta-Jakarta kali ini. Saya Jeffrey Alino, Mwakili Kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.